Timnas Catur Indonesia di Sea Games Hanoi optimis mampu mempersembahkan medali bagi kontingen Indonesia. Hal ini cukup beralasan, pasalnya pecatur Indonesia memiliki catatan prestasi membanggakan, termasuk menjadi juara umum di ajang Sea Games Filipina lalu. Pesta olahraga multi-event se-Asia Tenggara semakin dekat. Berbagai persiapan terus dilakukan cabang olahraga yang bakal tampil di ajang Sea Games Hanoi 12 hingga 23 Mei 2022. Catur menjadi salah satu cabang olahraga yang diharapkan mampu mempersembahkan medali bagi kontingen merah putih. Pada Sea Games sebelumnya yang digelar di Filipina, Catur sukses menjadi juara umum. Catur saya tidak meragukan lagi dan insya Allah karena kita sudah tahu bagaimana track recordnya Catur, medali emas yang disiapkan atau yang diprediksikan dan itu sudah dihitung oleh tim review insya Allah akan bisa diraih. Pada Sea Games Hanoi Vietnam, Catur mengirimkan 12 pesaturnya yang akan turun di nomor catur cepat, catur kilat dan catur standar untuk perorangan dan beregu.